Sejumlah anggota TNI Godem 0727 Karanganyar membantu warga Tugu Desa Jatiwarno memanen mete Cara memanen mete pun tak bisa asal-asalan Namun harus mengambil buah jambu mete yang benar-benar tua agar memiliki kualitas baik serta memiliki bobot Cara penanya pun diusahakan jambu mete tidak terbentur ke tanah sehingga metenya tidak mengalami pembusukan Menurut pemilik kebun mete Didik Supardi dari 20 pohon jambu mete miliknya Dalam sekali petik bisa menghasilkan 5 hingga 6 kg mete dengan harga rata-rata 16 hingga 18 ribu rupiah dalam kondisi basah Dari hasil panen mete dikumpulkan dan dikeringkan baru kemudian dijual saat mete sudah terkumpul Saat sudah dinilai cukup mereka menelpon pengepul untuk membeli mete tersebut Di musim panen seperti ini biasanya 2 hari sekali dilakukan pemanenan Hal itu dilakukan agar tidak terjadi pembusukan pada buah jambu mete Berapa pohon untuk kebun metenya ini Pak? Sekitar 18-20 pohon Pak Ini sudah mulai panen? Sudah Biasa tiap panen itu dapat berapa kilo Pak? Sekali metek? Sekali metek ya 5-6 kg Jualnya di mana Pak? Itu diambil Tenggola langsung Per kilo berapa harganya? 16.000-17.000 sekarang ini waktu sekarang ini TNI datang ke sini ngapain Pak? Ini untuk Membantu Ini dalam rangka kemanunggalan TNI dengan masyarakat Dalam TMMD reguler yang ke-109 di Kabupaten Karanganyar Ini kegiatannya apa ini kali ini? Kegiatannya ini memanen buah mete Karena ini sebagian masyarakat sudah panen buah mete Kita bantu masyarakat supaya mereka terbantu Berapa personel tadi dan? Ada 3 personel Dari Kabupaten Karanganyar Rubadi IMTV Jawa Tengah melaporkan Dari Kabupaten Karanganyar